Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diberikan ujian tesis untuk Mas Omar. Selaku penguji pertama adalah Bapak Dr. Andi Sunyoto, FKOM. Nanti segera menyusul adalah Bapak Dr. Alva Hendi Muhammad. Mas Omar nanti dipersilahkan untuk mempresentasikan mempresentasikan hasil tindak lanjut saran-saran tim penguji pada saat seminar hasil penelitian tesis. Kemudian waktunya cukup singkat, sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian sesi yang berikutnya adalah sesi tanya-jawab dan saran-saran dari masing-masing penguji. Untuk ujian tesis ini ada nilainya A atau B. Jadi Mas Omar harus bisa mempersiapkan dengan baik untuk itu supaya lebih lancar dan lebih tenang. Sebelum presentasi, dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, bisa di-share paparannya. Apakah sudah terlihat, Prof? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Pada hari ini, saya Omar Muhammad Al-Tomi Al-Shaibani ingin menyampaikan atau ingin memaparkan hasil perbaikan dari seminar hasil penelitian tesis satu bulan yang lalu. Penelitian saya berjudul Intrusion Detection System atau IDS berbasis deep learning dengan metode Reparent Neural Network. Saya dibimbing oleh Prof. Emma dan Pak Anggit. Baik, selanjutnya. Nah, di sini masalah yang ada adalah dalam dua tahun terakhir, kita berada di masa pandemi, sehingga kita dipaksa untuk bekerja di rumah. Kebanyakan kita WFH. Dalam dua tahun terakhir itu pula terjadi peningkatan serangan cyber berdasarkan data yang dirilis oleh CyberEach Group. Kemudian di sisi lain ada Intrusion Detection System yang tugasnya untuk mendeteksi serangan cyber di jaringan. Nah, itu dia punya dua tipe, yaitu yang berbasis database atau signature base, ada juga yang berjenis AI base. Nah, untuk yang signature base ini, dia mempunyai permasalahan, yaitu tingginya false alarm jika database-nya tidak update, atau jika sebuah serangan itu, sebuah tipe serangan tidak ada di dalam database-nya. kemudian jenis serangan itu akan selalu bermunculan setiap waktu dengan bermunculannya protokol-protokol baru dan teknologi baru di jaringan, sehingga database signature pada IDS itu harus diupdate secara reguler. kemudian untuk yang AI base ini dia menggunakan dataset juga untuk mengajarkan kepada komputer untuk bisa mengenali mana trafik yang serangan, mana yang bukan. Nah, di sini umumnya yang perlu ditingkatkan pada AI base adalah akurasi pada model seperti itu. Nah, dalam hal ini, saya menggunakan dataset CICIDASE 2017 karena pada penelitian-penelitian sebelumnya, kebanyakan menggunakan dataset seperti NSHKDD dan KDDK99 yang mana itu hanya berisi jenis serangan-serangan yang lama. Memang akurasi penelitian sebelumnya cukup tinggi, tapi datasetnya dataset lama. Di sini saya ingin mencoba menggunakan dataset CICIDASE dari UNB, yang mana dia berisi serangan yang lebih baru seperti itu. Memang dataset ini dia datang dengan dua versi, yang versi CICIDASE 2017 dan 2018. Perbedaannya adalah untuk yang CICIDASE 2018 itu dia khusus dibuat untuk lingkungan cloud dan ukurannya sangat besar sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk di-load di komputer biasa atau di Google Colab seperti itu. Kemudian, meliulang juga menyebutkan bahwa deep learning itu mempunyai performa yang lebih baik daripada machine learning pada dataset yang besar. Sehingga metode yang saya ambil adalah dari kelompok deep learning. Nah, seperti judul yang sudah saya tulis di depan, bahwa metode yang saya angkat itu dari keluarga RNN, dalam hal ini GRU dan LSTM. Untuk RNN-nya sendiri tidak saya gunakan, karena sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa akurasi GRU dan LSTM lebih baik daripada RNN, karena RNN mempunyai permasalahan finishing atau exploding gradient. Kemudian, GRU dan LSTM juga saya coba kombinasikan dengan bidirectional layer, sehingga nanti ada banyak variasi metode yang saya lakukan pada skenario. Selanjutnya, untuk mencoba mengoptimasi metode deep learning, saya otak-atik parameter optimization, activation, dan learning rate. Seperti itu. Sehingga rumusan masalah yang saya angkat adalah metode dan dengan parameter seperti apa yang akurasinya paling tinggi dari banyak skenario itu tadi, kemudian dari yang paling tinggi itu apakah ada peningkatan akurasi jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, khususnya yang menggunakan data set yang sama. Batasan penelitiannya, di sini data set yang digunakan adalah CIC-DS 2017, dia berisi 2.830.000 sekian baris data, kemudian untuk preprocessing hanya dilakukan data cleaning saja, dan preprocessing ini tidak diukur terhadap performa. Nah, preprocessing dilakukan seminimal mungkin agar datanya tidak jauh berbeda dari data aslinya. Kemudian jumlah hidden layer hanya menggunakan satu layer karena berdasarkan ada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa untuk dalam penelitian IDS ini pada data set CIC-DS 2017 itu tidak ada peningkatan akurasi dengan menambah jumlah hidden layer. Kemudian selanjutnya untuk maksimal nilai epoch pada tahapan pertama itu 100 iterasi dan pada tahapan kedua itu adalah 1000 iterasi. Jadi nanti akan saya jelaskan bahwa penelitian ini saya bagi jadi dua tahapan, tahapan pertama... Mas Umar, permisi. Break sebentar. Interap sebentar. Ini kan kita lihat di yang di-share Mas Aziz, itu kan caratannya baru caratan revisi. Uploadan untuk naskah revisinya mungkin keliru ya. Bisa di-upload ulang, Pak Umar? Sudah saya share ke WA-nya Pak Andi dan Pak Alva barusan. Oke, ya ampun Pak. Makasih, Pak. Makasih, Makasih. Bang Goh, lanjut. Baik, lanjut nih Pak. Oke. Siap, makasih. Kemudian tipe layer yang diuji adalah LSTM dan GRU. Kemudian penggunaan bidirectional layer pada model diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap performa model. Kemudian learning rate yang digunakan adalah learning rate default 0,001 dan 0,0001 yang lebih kecil dengan harapan bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Fungsi aktifasi yang diujikan ada lima, yaitu RELU, RELU, LRELU, SOFMAX, dan TANHA. Untuk fungsi optimasi, disini saya gunakan ADAM dan SGD. Memang yang paling banyak digunakan biasanya itu ADAM, namun beberapa penelitian masih menyebutkan fungsi optimasi SGD, sehingga ini juga saya ikutkan. Kemudian sebagai tambahan untuk menghindarkan model dari overfit, digunakan dropout layer dan digunakan juga L2 regularizer. Kemudian penelitian saya lakukan pada Google Colab. Ini adalah arsitektur template neural network yang saya gunakan. Pada SHPT kemarin saya mungkin kurang tepat menggambarnya, jadi ini sudah saya perbaiki sesuai dengan gambar neural network yang sebenarnya. Tapi mungkin pada gambar ini saya gambarkan hanya ada 8 neuron pada layar pertama dan kedua, karena kalau saya gambarkan 64 itu sangat kecil sekali. Tapi di bawahnya saya tuliskan bahwa... Di sini ada 64 neuron, seperti itu. Kemudian pada masing-masing layer ini saya gunakan dropout, seperti tadi dijelaskan. Seperti itu. Pada output layer ini digunakan fungsi optimasi sigmoid. Untuk fungsi aktifasi hanya digunakan pada hidden layer saja. Begitu juga L2 regularizer dengan parameter 0,01 itu juga digunakan pada hidden layer. Untuk variable experiment, ini ada 4. Jadi dari kombinasi neural network, kemudian fungsi optimasi, fungsi aktifasi, dan learning rate. Seperti mungkin yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada SHPT, 4 kombinasi neural network ini adalah tambahan. Jadi ini tidak ada di dalam proposal, namun ini muncul di tengah jalan sesuai dengan saran Prof. Ema untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi penelitian ini. Seperti itu. Jadi pada gambar tadi kan ada dua layer, ada layer pertama dan kedua. Nah itu nanti di sini kombinasinya apakah nanti LSTM-LSTM, atau GRU-GRU, atau misalnya LSTM-GRU, seperti itu. Kemudian nanti fungsi optimasinya juga dipakai bergantian, ada dan SGD juga fungsi optimasi dan learning rate. Nah secara umum gambaran alur penelitiannya seperti ini, pada tahapan pertama data preprocessing hanya cleaning, kemudian di sini pengubahan label dataset menjadi angka, supaya bisa dimasukkan di neural network, kemudian ini saya lakukan bergantian, jadi awalnya adalah LSTM-LSTM dan GRU-GRU, kemudian hasilnya saya bandingkan dengan kombinasi yang menggunakan bidirectional layer. Itu ceritanya kemarin sedikit meningkatannya, namun durasi trainingnya lebih lama, sehingga saya coba pada tahapan berikutnya ini, bidirectional layarnya hanya di hidden layer saja, untuk yang di layer pertama tidak saya gunakan bidirectional lagi, seperti yang ini. Tidak banyak perubahan, namun durasi training berkurang. Nah yang ini terakhir, sesuai saran Prof. Ema juga, untuk mencoba kombinasi atau hybrid, itu LSTM dan GRU. Nah di sini ada peningkatan yang cukup, ya ada peningkatan lah, kalau dibandingkan dari tiga kelompok sebelumnya, sehingga ini nanti yang akan diusulkan dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian setelah menguji semuanya, dalam tahapan pertama, tahapan pertama ini 100 iterasi training, itu saya pilih 16 model dengan akurasi tertinggi, dari masing-masing kombinasi neural network. Ini kan ada delapan kombinasi, misalnya LSTM-LSTM ini saya ambil dua, Adam dan SGD, begitu juga GRU-GRU itu diambil Adam dan SGD juga, sehingga jumlahnya menjadi 16. Pemilihan ini dilakukan agar pada tahap kedua ini, tidak harus dilakukan training sampai seribu iterasi untuk semua model, karena itu seribu training lama sekali, anunya trainingnya Pak, sampai beberapa minggu gitu, jadi dipilih 16 aja. Nah, untuk yang di tahap kedua ini, trainingnya dilakukan secara berbarengan, tidak seperti yang di tahap pertama ini, dilakukan perkelompok, ini dilakukan secara berbarengan, menggunakan beberapa komputer. Kemudian dibandingkan performanya, dan kemudian sebagai tambahan, di sini saya juga mencatat durasi training, jadi ini juga dibandingkan seperti itu. Ini adalah hasil training fase 1, jadi yang saya tampilkan adalah yang sudah yang paling baik saja, jadi sebenarnya ada banyak sekali hasilnya di belakang ini, tapi ini dari masing-masing kombinasi neural network, saya tampilkan yang saya pilih untuk dilanjutkan ke tahap kedua, dengan konfigurasi yang ada. Jadi di sini pada tahapan pertama ini, LSTM-LSTM, itu mencapai 97%, 97,88, yang ini 97,73, nah di sini saya coba lihat pengaruhnya dengan bidirectional layer, itu tidak meningkat signifikan, namun durasi trainingnya meningkat signifikan. Kemudian saya coba kurangin bidirectional layernya, pada layer pertama ini, juga tidak banyak perubahan, nah di sini setelah di hybrid, itu untuk LSTM GRU-nya bisa menghasilkan akurasi yang lebih baik daripada yang lain, namun untuk GRU-LSTM, enggak seperti itu. Di kolom sini ada epoch, di sini karena dia dilatih sampai 100 epoch, saya tampilkan juga kolom ini, karena pada saat training itu, saya menggunakan model checkpoint, jadi dengan menggunakan model checkpoint, itu akan dicatat pada epoch keberapa dia mencapai akurasi ini, seperti itu. Kemudian di paling kanan ini ada F1 score, ditampilkan sebagai bahan perbandingan, karena ada beberapa penelitian lain yang menampilkan performa itu menggunakan F1 score. Untuk fungsi optimasi, itu kebanyakan Adam yang lebih baik daripada SGD, di sini terlihat, kebanyakan Adam sudah mencapai 97%, dan SGD sekitar 96% saja. Kemudian kebanyakan Adam itu menggunakan learning rate yang lebih kecil, bagusnya, sedangkan SGD menggunakan learning rate default dari keras atau tensor flow, kecuali untuk yang ini, BI LSTM, BI LSTM ini SGD, dia menggunakan learning rate yang lebih kecil, untuk yang lebih baik performanya. Kemudian untuk fungsi optimasi ini, dia bervariasi yang lebih baik, tapi kebanyakan itu untuk yang LSTM itu, dia bagusnya menggunakan tanha seperti itu. Training dilanjutkan pada fase kedua, sampai seribu iterasi. Di sini yang performanya paling tinggi masih sama, yaitu LSTM GRU dengan konfigurasi yang sama. Namun, jika kita bandingkan dengan yang seratus iterasi itu, dia untuk yang LSTM ini, dia bisa meningkat sampai 98% saat di training sampai seribu IPO. Begitu juga dengan BI LSTM dan LSTM-BI LSTM seperti itu. Jadi, untuk yang lain juga meningkat, tapi tidak lebih tinggi daripada LSTM GRU. Nah, ini adalah perbandingan khusus untuk yang menggunakan fungsi optimasi ADAM saja. Ada 8 model yang saya ambil. Pada SHPT kemarin, salah satu revisinya adalah, baik pada dokumen atau presentasi, ininya saya tidak saya tampilkan. Nah, di sini sudah saya tambahkan pada grafiknya. Nah, ini untuk model yang mempunyai akurasi paling bagus, itu LSTM GRU dan LSTM-LSTM. Solusinya sangat kecil sekali. Kemudian, untuk LSTM-BI LSTM dan BI LSTM-BI LSTM, juga performanya cukup bagus, tapi nanti kalau kita bandingkan pada durasi training, itu mereka mempunyai durasi training yang cukup lama, sehingga yang direkomendasikan hanya dua ini. Namun, karena pada rumusan masalah hanya satu yang ditanya, maka yang saya tampilkan nanti hanya LSTM GRU saja. Seperti itu. Sebagai kesimpulan, metode dan paramet metode yang paling bagus akurasinya itu LSTM GRU dengan konfigurasi fungsi optimasi ADAM, aktifasi TANHA, dan learning rate 0,0001. Kemudian, ini adalah perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Insya Allah ada peningkatan sedikit. Semoga peningkatan ini bisa diterima. Perbandingan ini dilakukan pada penelitian yang menggunakan data set yang sama, dan digunakan secara penuh. Jadi ada juga sebenarnya penelitian lain yang sampai 99%, tapi dia hanya pakai sebagian data set saja. Jadi itu menurut saya tidak bisa dibandingkan Apple to Apple. Untuk saran-saran, itu dalam penelitian saya belum diotak-atik jumlah layer neural networknya. Kemudian, perubahan nilai dropout layer juga belum diuji coba. Begitu juga nilai pada L2 regularizer dan ukuran batch. batch size yang saya gunakan adalah default. Kemudian, ada fungsi aktifasi terbaru ternyata, yang mungkin untuk memanggilnya harus import dan membuat layer tersendiri. Saya belum menguji cobanya pada penelitian ini. Mungkin itu bisa dilakukan pada penelitian yang akan datang. Kemudian, beberapa penelitian lain mencoba mengurangi kolom yang digunakan pada data set dengan melakukan feature ranking. Untuk tujuannya mempersingkat durasi training itu mungkin juga bisa dilakukan. Kemudian, penelitian saya ini binary classification. Jadi, mungkin pada penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan multi-kelas. Kemudian, jika peneliti berikutnya itu mempunyai resource yang memadai untuk menggunakan CIC-2018, itu mungkin lebih baik lagi jika bisa menggunakan data set tersebut karena lebih besar lagi. Atau mungkin peneliti berikutnya juga bisa membuat data set baru dengan tipe serangan yang lebih baru, seperti itu. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya kepada Bapak Ibu Penguji agar penelitian saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Umar atas paparannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya-tanya dan saran-saran dari tim penguji. Kita mulai dari Pak Andi. Mohon kau Pak Andi. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat Pak Umar. Pak Umar sudah sampai di sini pencapaiannya. Pencapaiannya juga lumayan rumit. Artinya banyak yang dikerjakan, banyak percobaan yang dikerjakan. Kemudian mungkin tantangan-tantangan dari probleman saya rasa yang bisa mungkin seperti ini diterima. Terima sehingga bisa menghasilkan skenario-skenarinya sudah banyak juga. Artinya kalau skenario banyak kan berarti kan ceritanya juga gampang. Banyak juga. Tapi kalau selalu sedikit, mau cerita banyak juga susah akhirnya. Mungkin tadi ceritanya banyak ya. Bahkan mungkin kalau dihombongin semua nggak bisa ya. Karena kan diambilin sedikit-sedikit saja gitu kan ya. Oke. Kalau saya amati Pak Andi. Tadi maaf saya dapet ini agak telat. Mengamatinya. Pertama adalah dari judul-judul Pak Andi. Kan di situ pakai RNN. RNN kemudian deep learning ya. Kemudian di asetektul tadi, kalau saya melihatnya, kesannya asetektulnya masih belum deep ya. Belum RNN, masih neuron network biasa. Atau bisa cerita Pak? Neuron network, RNN, sama deep learning gitu ya. Bisa cerita itu. Bedanya di mana atau yang dipakai seperti apa. Untuk sekarang ya Pak? Iya. Untuk yang saya pahami, untuk recurrent neural network itu dia merupakan bagian dari neural network Pak. Cuman dia rumus atau mungkin cara menghitungnya itu berbeda dengan neural network biasa. Yang saya pahami neural network biasa itu biasanya diimplementasikan menggunakan ada yang DNN, kemudian ada yang multi-layer perseptoran seperti itu. Untuk memang ada beberapa perbedaan pendapat yang saya baca, mungkin bukan dari paper sih, tapi dari artikel bahwa deep learning itu ada yang bilang satu hidden layer cukup bisa dibilang deep learning. ada yang bilang harus tiga layer, mungkin ini pemahaman saya perlu diluruskan, tapi yang saya ambil itu yang satu layer itu yang penting ada hidden layarnya itu bisa dianggap deep learning seperti itu. Kemudian memang untuk hidden layer saya tidak mengambil banyak karena ada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak ada peningkatan akurasi dengan menambahkan jumlah hidden layer. Sehingga saya ambil satu hidden layer saja dan saya ada sih mencoba di awal waktu semester 1 dulu mencoba-coba sebelum memutuskan untuk menggunakan template seperti itu. Memang untuk durasi trainingnya menjadi lebih lama karena jumlah layarnya lebih banyak tapi akurasinya tidak meningkat. seperti itu. Mungkin kalau saya salah mohon diluruskan. Oke. Mungkin ya kalau sepatahkan saya kalau kita ngomong yang dibilang Pak Omar tadi multi-layer dan seterusnya itu masih dalam kasus NN ya artinya neural network ya mau 3 mau 4 itu tetap tetap aja namanya ada network dan itu bagian dari master learning belum bagian dari deep learning kalau dilihat skemanya apa apa sorry master learning itu biasanya kalau kita ngomong deep learning itu adalah kalau di neural network itu kan feature selectionnya dilakukan terpisah lakukan terpisah kemudian nanti jadilah inputnya berapa jadi feature itu nanti menggambarkan berapa input yang ada pada pada input layarnya pada jumlah neuron pada input layarnya sehingga kalau tadi Pak Omar bingung menggambarkannya itu biasanya digambarkan dengan tadi ya masih ingat tadi gambar yang halaman berapa tadi saya lupa yang ditunjukkan tadi itu artinya kalau 64 biasanya digambarkan aja 123 kemudian titik 3 terakhir 64 itu berarti menggambarkan ada 64 neuron input yang dipakai terus tadi kalau ini di rekaran itu nanti beda lagi nanti coba Pak Omar lihat nih arsitektur dari rekaran network itu akan berbeda dengan neural network yang biasa kalau tadi disebut multi-layer kemudian multi-layer perseptron itu masih dalam NN mungkin nanti bisa dicek lagi Pak apakah yang Bapak lakukan itu masuk ke dalam master learning atau sudah masuk ke kegib kalau di master learning itu biasanya yang paling terkenal namanya CNN itu proses feature selection nya itu kan dilakukan di arsitektur yang sama jadi bukan dilakukan terpisah dilakukan di arsitektur yang sama kemudian jadilah nanti hasil fitur tadi dimasukkan ke ke dalam ke dalam ke dalam CNN sorry maaf neural network jadi konvolusi itu kan mengambil fitur neural network itu adalah untuk melakukan klasifikasi ya tadi kan saya lihat data Bapak sudah dalam bentuk tabulasi dan itu mengembarkan fitur ya apakah itu nanti ketika dijadikan CNN itu jadinya seperti apa sorry maaf dijadikan apa deep learning nanti mungkin perlu ditelah lagi ya supaya nggak salah aja nanti antara deep learning mesin learning itu agak berbeda kalau neural network aja nanti jadinya dia adalah masuk ke mesin learning karena fitur extraction sama fitur selection nya dilakukan di luar neural network jadi baru dimasukkan ke neural network nanti tergantung termasuk arsitektur tadi Pak apakah itu neural network apa recurrent itu nanti di cek lagi yang setelah tadi oke kemudian berarti kan Bapak disini mengambil atau membangun oh iya masih ingat juga di naskah Pak kalau saya amati beberapa naskah itu ada beberapa yang paragraf itu saya nggak lihat detailnya sih ya ada yang cuman satu kalimat ada yang sebelum sebenarnya kan satu paragraf itu kan satu pokok pikiran satu pokok pikiran yang nanti biasanya isinya adalah beberapa kalimat ada kalimat utama ada kalimat pendukungnya ada kalimat yang menerangkan kalimat utama itu beberapa tadi saya lihat kalimat satu paragraf cuma satu kalimat memang panjang kalau panjang sebenarnya kan kalimat itu kan tidak harus panjang yang penting ada unsur minimal kan ada unsur subjek dan predikat terlalu panjang maksudnya malah nanti dalam satu kalimat itu subjeknya ada dua dan seterusnya nggak sadar itu kan tapi kalau dibaca nyambung-nyambung aja karena yang baca orang Indonesia siap kemudian tadi tentang data set Pak data set tadi Bapak saya baca di masker itu kan saya masih bingung nih ada banyak data set dijadikan satu atau gimana Pak di halaman 24 Pak betul Pak jadi untuk data set CICDS 2017 itu dia kan data set jaringan Pak jadi diambilnya itu dalam waktu lima hari jadi di hari Senin jadi hari Senin sampai Jumat pembuatan data setnya itu pada hari Senin itu yang saya ingat dia traffic normal jadi labelnya benign semua kemudian pada hari berikutnya nanti dia masukkan tipe serangan apa nanti di dalam tabel itu ada label yang berbeda lagi tapi pada prinsipnya mereka menggunakan kolom yang sama seperti itu jadi kolomnya sama ya memudahkan peneliti jadi ada misalnya peneliti yang ingin membuat IDS hanya untuk di DOS saja nah itu nanti ada data setnya berarti dia tinggal pilih yang hari apa seperti itu untuk yang saya saya campur semuanya totalnya ada berapa kolom itu Pak ada berapa fitur Pak 64 tadi ya ada 64 64 fitur dipakai semua Pak dipakai semua Pak semua fitur dipakai ya kalau total rekodnya ada berapa Pak 2 juta 800 berapa tadi Pak ya oke 2 juta itu nanti setelah saya cleaning mungkin berkurang Pak mungkin tidak sampai 2 juta 800 karena dia ada yang ada yang 0 seperti itu jadi cleaningnya berarti apa delete di halaman ini Pak 25 itu kan Bapak menampilkan suplikan isi data set bagian isi data set halaman 25 sampai 21 cuman menurut saya sayangnya Pak labelnya tidak kelihatan labelnya ada tidak cukup Pak labelnya mungkin di taruh dimana atau mungkin dibikin titik 3 atau gimana yang penting sebenarnya kan disini adalah labelnya disini ada berapa kelas Pak labelnya Pak ada berapa kelas ya tapi kalau dalam penelitian saya diubah jadi 2 kelas Pak jadi binary classification aslinya berapa kelas Pak aslinya sebentar saya baca lagi ada gak di mana itu keterangan aslinya sekian kelas ubah jadi binar yang diubah apa saja kemudian nanti komposisinya kelas masing-masing kelas berapa di halaman 27 Pak komposisi data set di tabel 2.2 27 tempat saya menampilkan sebab buat 234 siap nah ini Pak oke kalau ini tadi di rumah saya 25 ini total deskripsinya selain ini kan deskripsinya baru berapa mega kemudian deskripsinya 2 juta sekian tadi rekodnya kemudian kelasnya ada berapa di mana ada gak deskripsi itu Pak kelasnya nah itu belum menuliskan jumlah kelasnya tapi kalau yang hasil gabungannya itu ada yang di sini Pak di paling bawah ini betul itu kan gabungan semuanya kan terus dalam sebuah klasifikasi kan kelas juga penting kan ya kemudian nanti kira-kira komposisinya seperti apa masing-masing kelas itu apakah balance apa enggak ada gak keterangan itu belum belum saya teruskan tuliskan keterangan yang penting Pak Bapak mengubah dari 4 menjadi dari sekian menjadi 2 kelas siap nah itu harus muncul juga ya harus muncul juga supaya nanti orang gak salah persepsi ya Bapak mengubah itu nanti juga harusnya juga berlanjut ke perbandingannya harusnya dengan cara yang sama juga bukan dengan Bapak membandingkan misalnya tadi kan ada orang yang menggunakan 6 kelas kemudian Bapak menggunakan 2 kelas itu juga harusnya berbeda juga ya cara membandingkannya gak boleh langsung disamakan karena kan jumlah kelasnya berbeda kan juga bisa berlengaruh nanti ya untuk perbandingan yang di akhir itu memang saya bandingkan hanya dengan yang binary classification Pak jadi ada memang penelitian yang melakukan 2 hal binary dan multi-class nah biasanya saya ambil untuk akurasinya untuk yang dari binary-nya saja untuk multi-class saya gak ambil karena pasti yang multi-class itu dia akurasinya pasti lebih rendah daripada yang binary biasanya seperti itu makanya nanti diruntut Pak asalnya berapa kemudian dikurangi jadi berapa syukur-syukur nanti ada keterangannya kenapa harus dikurangi kenapa gak langsung di dividekan di kelas itu saja kenapa harus dipotong jadi 2 dikelompokkan jadi 2 nanti itu kalau Bapak bisa menuliskan Y-nya kenapanya itu akan lebih bagus terus akhirnya hasilnya tadi sorry Pak ini Pak di dalam sorry tadi halaman berapa ini halaman kalau di tempat saya di gambar ini Pak di gambar 2.2 itu kan Bapak menuliskan struktur rekaran network gambar 2.2 harusnya gambar yang Bapak tuliskan di halaman berapa tadi yang apa neuron network tadi itu harusnya kan mirip-mirip dengan gambar ini kan ya rekarannya ini kelihatan Pak kalau kayak gini Pak tapi kalau yang tadi hanya gambar tadi hanya menggambarkan untuk neuron network dan hanya gak ada hiddennya tadi kan gak ada hidden ya gak ada hidden gambar tadi ya gambar walaupun nampak tulisi tadi tapi kan jadi gak ada hidden artinya tadi hanya outputnya sorry sorry tadi gambar berapa Pak ya gambar berapa ya oh yang template tadi Pak ya yang Bapak bikin tadi loh yang saya tuliskan cuma ini karena halaman 40 tempat saya gambar 3.1 oh oke berarti ini satu layer input kemudian dua hidden layer outputnya satu ya kenapa outputnya satu Pak kenapa ya Pak seharusnya berapa Pak dua ya harusnya iya kemarin saya inginnya satu kenapa kalau orang S2 itu harus pinter jawab kenapa loh Pak kemarin itu kalau Pak bukan salah loh ya saya yang ngecek salah ini uji berarti Pak ya kan ini uji kemarin itu kan sigmoid dipakai karena binary classification Pak kenapa nih orangnya satu bukan sigmoid bukan orang ya sigmoid itu hanya siapifikasi ya iya betul kenapa satu Pak waduh ini gak tau Pak kenapa ya itu kemarin nyupanya begitu tadi pernah gak sadar kejawab sebenarnya ya karena Bapak menggunakan binary class oh gitu siap binary class binary class satu orang kan bisa menghasilkan dua kemungkinan 0 sama 1 betul Pak ada 6 nanti juga harusnya dipikirkan lagi ya bagaimana kalau 6 itu ya siap siap terima kasih Pak ini ya teori-teorinya perlu ditambah Pak ya siap dia akan saya tambahkan kenapa sigmoid satu neuron terus akhirnya tadi dicapai oke Pak ini kan misalnya ini Pak ada kombinasi NN layer LSTM LSTM itu maksudnya gimana Pak ya maksudnya kalau LSTM 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 depan buat apa LSTM yang belakang buat apa yang nanti disini dia LSTM Pak nah nanti disini LSTM lagi seperti itu gimana gimana kalau misalnya dia kombinasi neural networknya LSTM LSTM maka yang satu layer pertama ini dia LSTM kemudian yang ini juga LSTM Pak di apa namanya di codingannya itu seperti itu jadi LSTM layer kalau misalnya dia LSTM GRU kombinasinya maka yang layer satunya ini LSTM layer duanya GRU seperti itu Pak oh betul yang saya nanti adalah GRU ini ya terus rekarennya ini belum muncul ya ini kemarin saya juga cari-cari gimana cara menggambarnya supaya dapatnya masih yang ini nanti akan saya coba cari nanti kalau saya punya sorry Pak sorry kan Bapak disini kan pakenya kan 3 hidden layer sorry 2 hidden layer sorry 2 ya 2 hidden layer nih kalau LSTM berarti gimana komposisinya nanti kalau yang saya pahami sih kalau ini 1 hidden layer saja Pak yang ininya nanti datanya masuk LSTM di bawah itu kan ada 2 layer ya sebagai hidden atau salah satu layer 2 sebagai hidden layer 1 oh layer 2 sebagai hidden oke terus ini LSTM LSTM itu ketika Bapak berarti yang depan LSTM yang belakang LSTM oke betul padahal kalau kita lihat Pak di dalam arsitektur NN itu kan input layer itu gak dihitung sebagai layer kalau ini kan kalau ini ini minimal ini ada 2 layer ya berarti layer yang hiddennya sorry hiddennya 1 outputnya 1 jadi yang boleh dihitung itu cuman yang output ke samping yang input tidak boleh oh gitu input tidak dihitung sebagai layer sebagai layer hidden ya bukan sebagai layer ini seharusnya bukan hidden layer Pak ya nanti kalau di tadi kalau dikembalikan lagi ke pertanyaan tadi LSTM 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 ini pertamanya dimana LSTM keduanya dimana karena harusnya LSTM pertama tadi kan konsep Bapak kan hidden layer hidden layer pertama pakai LSTM hidden layer kedua pakai LSTM gitu ya atau gimana enggak sih kemarin tuh konsepnya LSTM yang pertama sebagai input LSTM yang kedua sebagai hidden input iya jadi input tidak ada proses Pak cuman dikasih angka aja tadi kolom-kolom Bapak tadi dimasukin dimasukin terus sebagai input dari layer pertama sebelumnya ada sih sebelumnya dibikin kayak jadi array gitu Pak disesuaikan sama inputnya LSTM Pak itu kan yang pertama ini inputnya enggak ada proses input aja kemudian diproses lah ketika di layer berikutnya dengan cara apa dikaliikan dengan masing-masing bobotnya bobot kalau pakai bias dikaliikan dengan bias kemudian nanti di sini pun sebenarnya juga boleh ada fungsi aktifasi ya kalau di dalam layer ini mungkin nanti di cek lagi Pak sekarang ya arsitekturnya setahu saya sih kalau input layer itu tidak dihitung sebagai layer jadi kalau ada dua layer per dua layer berarti kan ya mesti ada satu layer sama satu layer output kalau hasil tadi ada enggak Pak komparasinya Pak sama yang sebelumnya Pak ada dengan perhatian sebelumnya Pak ini penelitian sebelumnya itu halaman 65 65 oke 65 semuanya ini binary Pak ya semua binary semuanya binary kalau yang multi-class biasanya kisaran 90-an 95 seperti itu penasaran itu ini apa yang jadi binary itu tadi ya belum dijelaskan di situ ya Pak yang dijadikan satu itu apa yang dijadikan dua itu apa gitu ya kelas aslinya seperti apa kemudian kelas binarnya itu mana yang dikalahkan jadi ini berarti kan kelasnya serangan sama enggak gitu ya atau gimana ya betul serangan sama enggak jadi 0 dan 1 yang dijadikan serangan itu yang kelas apa saja kemudian yang dijadikan normal itu kelas apa saja itu ya belum ada ya ada menuliskan Pak mohon izin Pak di mana ya di dasar teori waktu menjelaskan minimal di database tapi dataset kan bab tiga minimal kan atau di bab empat kan itu biasanya menuliskannya skenario nya bagian dataset oke lah nanti ditambahkan aja kalau belum ada kalau sudah ada nanti di ya enggak apa Pak nanti tunjukin aja pas revisi ya oke terima kasih banyak Pak Andi ada beberapa yang saya catat ya yang terkait dengan arsitektur yang digambarkan Mas Omar nanti dicermati pakem-pakemnya pakem-pakemnya di plening ya jadi nanti motratnya ya menggunakan seperti itu arsitekturnya penjirinya apa saja begitu ya kemudian terkait dengan komposisi Alinia tadi ada satu kalimat panjang mungkin kalimat majemuk ya nah ini dipecah-pecah kemudian ya menyajikan cuplikan datasetnya itu silahkan dieksplorasi lagi sehingga memungkinkan untuk menampakkan labelnya ya kemudian ya terkait lagi terkait dengan komposisi dataset ini perlu dilengkapi masing-masing jumlah kelas kemudian diberikan keterangan juga supaya bisa tertelusur perubahannya ya asal-muasalnya seperti apa kemudian diubah jadi seperti apa kemudian ya terkait dengan teori binary class itu nanti mas Umar bisa lebih lengkapi lagi ya sehingga bisa membawa ke ukuran layar output yang satu tadi ya oke kemudian kita lanjutkan ke penguji yang kedua Bapak Doktor Alva Hendi Mohamad kami persilahkan Pak terima kasih Bapak 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 sudah banyak sih masalahnya sebenarnya saya melanjutkan diskusinya Pak Jadi dari yang SHPT sebelumnya itu kan saya dan Pak Dhani kan konsen ke arsitektur untuk menghindari kesalahpahaman ketika sudah mencapai hasil dan ternyata tadi beberapa mungkin persepsi yang belum ketemu saya juga kurang paham ini aslinya gimana desain dari yang Anda usulkan terutama yang hybridnya karena kan yang jadi metode yang diusulkan tapi yang jelas saya mengapresiasi proses Anda mendapatkan metode yang diusulkan itu menurut saya penelitian-penelitian mahasiswa master learning itu harusnya seperti ini untuk mendapatkan parameter akhirnya itu ceritanya gimana sih sebenarnya kan bereksperimen juga banyak hal dan itu satu hal positif dari tesis ini yang saya apresiasi nah yang kedua kembali ke apa ya ke desain jadi desainnya memang belum bisa diinikan belum bisa di yang Anda gambarkan di gambar 45 tektur itu kan juga masih ini kan tapi saya kira juga mendesain RNN itu juga enggak gampang biasanya kan orang mendesain pada prosesnya di LSTM atau di GRU-nya saja gitu loh nah Anda mungkin juga belum punya bayangan tapi mungkin cari referensi yang kira-kira misalkan ada template-nya desainnya seperti apa tidak harus menggambar keseluruhannya misalkan di proses tengahnya saja ada bagian rekurrennya itu itu tidak apa-apa didetailkan dan arsitektur ini seharusnya tidak hanya memodelkan secara umum bagaimana LSTM atau GRU itu tetapi memang bagaimana ini bisa menggambarkan environment yang Anda gunakan untuk eksperimen karena dari situ nanti bisa ceritanya panjang nanti bisa diteruskan dengan perubahan apa dan memang kita mengharapkan di S2 risetnya seperti itu tidak berbeda sama Anda tapi bisa dilanjutkan ke yang lain-lain PRBK tetap sama dengan Pak Andi putar arsitekturnya tadi yang detail kemudian untuk hasil pembandingnya ini di atasnya diseritain yang di gambar 46 saya belum melihat secara betul yang hasil perbandingan dengan metode yang sebelumnya di gambar 46 menampilkan gambar ceritanya bagaimana ini membandingkan akurasi saja ya membandingkan akurasi saja dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data set yang sama dan menggunakan binary classification Pak berarti data setnya ini bisa dipastikan sama ya kalau data set yang sama kalau data set yang sebelum-sebelumnya itu sudah memang sudah sampai 99, sekian sudah bagus sudah tidak perlu dikembangkan lagi yang mana yang data set yang seperti NSL-KDD kemudian KDD-K99 itu kan yang data set yang sebelum CIC-DS 2017 ini oke tapi untuk data setnya menurut saya lebih baik dipindahin di bab 3 Pak Omar oh gitu Pak karena itu kan bukan bagian dari teori justru itu kan nanti ada deskripsi yang kurang iya saya setuju ini bagaimana mengatakan ini tadi kan serangannya ya atau tidak gitu ya benar gitu kan nah itu dikasih sampel satu skenario aja satu skenario ya satu skenario tidak gitu tapi kan kolomnya panjang jadi juga ya dipikirkan aja deh cara menampilkan nanti mohon bimbingannya nah untuk cerita berarti trainingnya ini berapa ini disini menggunakan apa fase ya ada berapa fase ada dua fase Pak trainingnya ini jadi fase pertama itu yang 100 iterasi kemudian yang fase kedua itu yang sampai 1000 iterasi tapi untuk yang fase kedua ini hanya 16 model yang saya training jadi trainingnya ini saya lakukan dari libur semester satu mau ke semester dua itu waktu pertama kali Prof. Emma meminta saya untuk menulis paper jadi saya mulai penelitian jadi sedikit-sedikit Pak saya ininya apa namanya training modelnya jadi sampai terakhir kemarin sudah mepet habis semester dua itu sampai yang terakhir oke yang pertama memang LSTM dulu turutannya sesuai dengan analisa yang ada buat ini iya kalau nggak salah LSTM dulu oke ini pelan-pelan kalau boleh curhat sedikit Pak dalam proses training ini kan saya menggunakan Google Colab Pak jadi training kalau Google Colab itu kan kalau yang free itu kan kalau secara teori dia bilang 12 jam pemakaian Pak ya tapi yang saya temukan itu mungkin paling 9 jam itu sudah putus jadi biasanya kalau seperti itu saya paling sampai 20 10 iterasi itu sudah putus Google Colab jadi nanti setiap 10 iterasi itu saya simpan modelnya nanti saya load lagi kemudian nanti begitu seterusnya untuk melakukan training yang banyak itu kemarin saya pinjam komputer sekolah itu ada yang RAM-nya cukup besar jadi saya bikin pakai virtual mesin kemarin ada 6 virtual mesin jadi satu virtual mesin itu menggunakan satu akun Google dengan satu akun Google itu dia bisa paralel 5 session Google Colab jadi 1 kali jalan ke ikan itu 30 skenario yang bisa saya jalankan secara langsung seperti itu tapi ya itu tadi pertama harus telaten apa namanya nge-save itu udah saya siapin skripnya ketika dia selesai 10 iterasi itu dia akan menyimpan begitu juga untuk model checkpointnya juga seperti itu kemudian harus rajin apa membuka lagi jadi dia kalau udah satu jam nggak dibuka itu nanti dia putus itu mungkin yang apa namanya kendala dan tantangan yang saya lakukan kemarin ini sudah diberitakan di yang halaman 45 itu ya babat awalnya iya 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 betul saya beritahu menceritakan prosesnya itu kalau misalkan beda silahkan diberitakan oke kalau secara umum saya nggak terlalu ada masalah mas karena saya sudah lihat progres dari hasil sebelumnya dan untuk saran juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Andi ya overall itu saja dari saya terima kasih banyak Pak Dr. Alva jadi catatan dari Pak Dr. Alva adalah desain arsitekturnya perlu diperdetail seperti yang disarankan Pak Dr. Andi tidak harus sistem secara keseluruhan tapi bisa per proses atau yang menjadi fokus-fokus eksperimen kemudian penyajian datanya itu lebih di eksplorasi lagi ya supaya bisa menginformasikan kompleksitasnya menginformasikan karakternya labelnya dan lain sebagainya oke ada taman dari Pak Andi cukup cukup oke ya Pak Omar saya tempatkan di wedding room dulu ya jangan terima kasih oke oke Pak Pak Omar Pak Omar tadi sudah menempuh ujian tesis, sudah berusaha dengan semampunya, seoptimalnya untuk bisa mempertahankan atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan pada penelitian ini. Banyak tantangan yang tahap demi tahap sudah diselesaikan. Untuk hasil dari ujian tesis Pak Omar, ini akan disampaikan oleh ketua tim penguji, yaitu Bapak Dr. Andi Sunyoto, M.Kom. Mohon, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Omar, kita tadi sudah berdiskusi terhadap hasil yang disampaikan tadi Pak Omar, dari awal sampai akhir. Menurut kami, tidak ada alasan buat kami untuk tidak meluluskan Pak Omar, dari hasil dan apa yang telah Bapak lakukan. Karena terus terang menurut saya pribadi, menurut dengan teman-teman semuanya, apa yang Bapak lakukan di atas rata-rata dari teman-teman S2 yang sudah lakukan. Jadi tidak ada alasan buat kami untuk tidak meluluskan. Selamat Pak Omar. Selamat Pak Omar. Terima kasih, Bapak-Ibu. Apa, tata-tata revisi setiap penguji harus ditindaklanjuti, kemudian dikonfirmasi ulang ke masing-masing penguji ya, sebelum Pak Omar bisa daftar di disyom. Sekali lagi, selamat. Terima kasih banyak Pak Andi, terima kasih banyak Pak Alfa yang sudah berkenan memberikan catatan-catatan terbaiknya untuk meningkatkan kualitasnya Pak Omar ya. Terima kasih. Pak Omar bisa laftar di disyom ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Emma, terutama yang telah membimbing saya mungkin dari semester satu ya, yaitu mulai dari proposal dibimbing oleh beliau sampai sekarang, masih mau dibimbing. Terima kasih banyak, Prof. Kemudian terima kasih banyak kepada Pak Andi dan Pak Alfa atas masukan-masukannya. Banyak hal mungkin yang masih kurang dari penelitian saya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, saya akan mohon bantuan dan masukan dari Bapak Andi dan Bapak Alfa untuk memperbaiki tesis saya supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.